Kukang Kukang merupakan hewan dengan gerakan lambat Selain itu, kukang juga dikenal sebagai hewan yang sangat pemalu Kukang memiliki penampilan yang lucu dan mengemaskan Sehingga banyak masyarakat umum yang gemar menjadikan primata ini sebagai hewan peliharaan Karenanya semua jenis kukang ini telah terancam oleh kepunahan Akibat permintaan pasar yang sangat tinggi Di sisi lain rusaknya habitat mereka Yang disebabkan oleh manusia membuat keberadaan hewan ini semakin langka Di balik keimutannya Ternyata kukang bukanlah hewan yang mengemaskan Seperti yang kita lihat dari ciri fisiknya Kukang adalah hewan yang kontradiksi Meski fisiknya tampak imut dan bermata besar Tetapi hewan ini juga beracun Bahkan mematikan Kukang telah dilindungi oleh hukum Indonesia Sehingga memperdagangkannya tergolong melanggar hukum dan kriminal Indonesia awalnya hanya mengenal satu jenis kukang saja Seiring penelitian yang terus berkembang Kukang Indonesia terbagi menjadi tiga jenis Berdasarkan wilayah sebarannya Namun kini kukang Indonesia terbagi lagi Menjadi tujuh jenis yang berbeda Jenis-jenisnya yaitu Kukang Sumatra Kukang Jawa Kukang Kalimantan Kukang Borneo Kukang Kayan Kukang Bangka Dan Kukang Sumatra bagian utara Kukang merupakan primata yang masuk dalam golongan primata primitif nokturnal Yaitu sejenis hewan yang lebih banyak beraktifitas Ketika malam hari dan tertidur di siang hari Apabila masuk dalam primata primitif Maka itu artinya Hewan ini memiliki ciri khas yang sedikit berbeda Dari primata kebanyakan lainnya Beberapa di antara primata lainnya Yang memiliki hidung yang basah Serta indera penglihatan yang berfungsi lebih baik Ketika berada di tempat gelap Kukang lebih banyak melakukan aktivitas di atas pohon Sehingga kukang juga disebut sebagai satwa arboreal Kukang pun bergerak di antara pohon dengan perlahan-lahan Serta hati-hati dan hampir tidak pernah melompat Selain itu Kukang juga hidup secara soliter Serta penyendiri Kukang adalah primata bertubuh kecil Kekar Dan berekor sangat pendek Kepalanya bulat Moncongnya meruncing Dan matanya besar Di malam hari Matanya memantulkan cahaya obor dengan jelas Tangan dan kakinya hampir sama panjang Sehingga kukang dapat merentangkan tubuhnya Dan berputar untuk meraih ranting Kukang memanjat dan bergerak di antara ranting dan cabang pohon dengan perlahan-lahan Dan hati-hati Tangan dan kaki itu telah mengalami adaptasi sedemikian rupa Sehingga mampu memegang erat Perlantingan dalam jangka waktu cukup lama Tanpa membuat kukang kelelahan Gigitan kukang dikenal berbisa Suatu kemampuan yang jarang terdapat di kalangan mamalia Bisa tersebut didapat kukang dengan menjilati sejenis kelenjar di lengannya Gigitan berbisa itu berguna untuk membuat jerah pemangsa Dan juga untuk melindungi bayinya dengan menjilatinya pada rambut tubuh bayinya Sekresi kelenjar lengannya Mengandung zat semacam alergen Yang kemudian diperkuat dengan komposisi kimiawi Yang didapat kukang dari makanannya di alam liar Pemangsa alami kukang yang tercatat adalah ular Elang, kera, dan harimau Perilaku sosial kukang tidak seberapa diketahui Akan tetapi Hewan ini salah satunya berkomunikasi lewat bau Yang ditinggalkannya di tempat-tempat tertentu Binatang ini lambat dalam hal reproduksi Anaknya yang masih kecil Kadangkala ditinggalkan di ranting pohon Kukang bersifat omnivora Memangsa hewan-hewan kecil Buah-buahan Geta pepohonan Serta berbagai nabati lainnya Untuk menampilkan kesan bahwa kukang itu satwa yang jinak Lucu Dan tidak menggigit Maka oleh pedagang Gigi kukang tersebut dicabut dengan menggunakan tang Yang biasa dipakai oleh tukang listrik Dalam proses pencabutan tersebut Gigi kukang sering patah Atau remuk dan menimbulkan luka di mulut Selanjutnya kukang tersebut diputar-putar Dengan alasan untuk menghentikan pendarahan Banyak kasus kukang yang habis dipotong giginya Mengalami infeksi yang bisa berdampak pada kematian Pemanfaatan kukang selain diperdagangkan untuk hewan peliharaan Juga dimanfaatkan untuk media mistis Dalam kepercayaan orang-orang di Sumatera dan di Jawa Tulang kukang dipercaya memiliki kekuatan mistis Untuk merusak ketentraman dalam rumah tangga Tulang kukang juga bisa dijadikan media yang ampuh Untuk melakukan serangan secara mistis Yaitu terutama dalam persaingan usaha Dan kukang yang masih hidup Dipercaya tidak baik untuk dipelihara Karena dianggap sebagai hewan yang menjadi media bagi mahluk gaib Hanya sayangnya kepercayaan ini seringkali sudah tidak dikenal Oleh generasi masa kini Berdasarkan pemantauan pro fauna Di sembilan pasar burung di Pulau Jawa dan Bali Kukang merupakan salah satu jenis satwa yang diminati pembeli Dan ditemukan hampir di semua pasar satwa Atau pasar burung Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 Perdagangan dan pemeliharaan satwa dilindungi Termasuk kukang adalah dilarang Pelanggar dari ketentuan ini dapat dikenalkan hukuman pidana Penjara 5 tahun dan denda 100 juta Sementara itu Badan konservasi dunia Memasukkan kukang dalam kategori rentan Yang artinya memiliki peluang untuk punah 10% Dalam waktu 100 tahun Sedangkan CITES Atau yang biasa disebut Convention of International Threat in Endergrade Species of Wild Fauna and Flora Memasukkan kukang ke dalam apendik 1 Yang artinya perdagangan internasional kukang Semakin diperketat Perdagangan kukang tidak boleh lagi hasil penangkapan dari alam Tapi harus hasil dari penangkaran Masuknya kukang dalam apendik 1 Akan memberi perlindungan yang lebih maksimal bagi kukang Sehingga kukang di alam akan lebih terjamin kelestariannya Tidak ada kata yang dapat terucap Kecuali ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai menit ini Dan tidak ada jasa yang bisa terbalas Kecuali doa untuk teman-teman semua Atas support dan dukungannya kepada nada rimba Jika teman-teman suka dengan pembahasan ini Like, share, komen, dan subscribe Karena dukungan teman-teman sangat membantu nada rimba Agar tetap semangat dalam memberi pengetahuan kepada teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!